Belum juga polis, sopir truk beserta kernetnya minggu pagi belum diperiksa ke polisi yang terkait kecelakaan beruntun yang menewaskan 10 orang. Diduga, penyebab kecelakaan akibat rem truk blong. Hingga minggu pagi, sopir truk Asep Suhandi beserta kernet Suriyadi masih dirawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Sementara 7 dari 9 korban luka sudah membaik. Minggu pagi mereka telah dipindahkan ke ruang observasi. Salah satu korban luka juga sudah diperbelikan pulang dan menjalani pemulihan di rumahnya. Sudah agak, tapi belum sepenuhnya, sepenuhnya, baik gitu kan. Tapi yang diharapkan sebagai orang tua terhadap anaknya, ya itulah cepat-cepat membaik dan ada yang mempertanggungjawabkan masalah kecelakaan ini. Polisi masih menunggu hasil olah tempat kejadian dari tim trafik eksiden analisis Polda Jabat. Buna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan ini. Kecelakaan beruntun terjadi Sabtu pagi di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat. Truk menabrak enam kendaraan dan dua bangunan hingga menewaskan sepuluh orang dan sembilan lainnya luka-luka. Mugi Satria melaporkan untuk NET.